Nah, cara pasangnya kita putar-puter Ter-ter Sama yang disini juga diputer-puter Yang hitam, kayak gua hitam Nah, lanjut pasang yang hitam Disini kita tekan juga ke dalam Dan kita puter ke kiri Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone Di channel yang akan membahas semua tentang drone Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang Cara menerbangkan drone DJI Mavic Air 2 Khususnya buat kalian bagi para pemula Yang belum pernah menerbangkan drone DJI Mavic Air 2 sekalipun Simak video ini sampai habis Dan bakal kita kasih tau kalian Bagaimana cara menerbangkan drone ini Secara dasarnya Basic tutorialnya ya Yang pertama, kita siapkan dulu nih Bahan-bahannya Mulai dari dronenya, baling-balingnya, si remote-nya Kabel data yang nanti buat hubungin ke handphone Dan handphone-nya Pastikan si baterai drone-nya remote dan baterai HP kalian Dalam keadaan yang penuh atau mencukupi Kita pastiin dulu Kita download aplikasi DJI Fly-nya Nah, khusus buat kalian yang pengguna Android Kalian tidak bisa mendownload aplikasi DJI Fly di Play Store Jadi, kalian harus mendownloadnya di website resminya DJI Linknya ada di bawah ya Dan kemudian, untuk yang pengguna iOS Atau bagi kalian yang pengguna iPhone Kalian bisa langsung download di aplikasi App Store-nya ya Langsung tulis DJI Fly Dan setelah kalian download dan masuk ke aplikasinya Kalian diharuskan login atau membuat akun Kalau misalnya kalian belum pernah mempunyai akunnya DJI Nah, setelah kita siapkan juga si HP-nya yang udah terinstall Kita siapkan lagi nih Yang pertama adalah baling-baling si drone-nya Sekarang kita pasang dulu nih Baling-balingnya atau propeller dari DJI Mavic Air 2 ini Buat kalian yang belum pernah pasang baling-balingnya drone DJI Khususnya yang versi quick release Quick release itu sistem dari DJI Yang memudahkan kita dalam memasangkan baling-baling di drone-nya Nah, buat kalian yang belum tau juga Propeller yang ada pada drone DJI ini Tidak semuanya sama Ada yang berbeda Ada yang CW dan ada yang CCW Dimana CW itu clockwise Dan CCW itu counterclockwise Atau balikannya jarum jam Nah, untuk membedakannya disini ada yang propeller Ada strip putihnya di bagian tengah-tengah Sedangkan yang ini tidak ada strip putihnya di bagian tengah-tengah Kita bisa bedain juga di bagian motornya Nah, kalian juga bisa lihat disini Ada yang bagian strip putih disini Dan yang disini tidak ada Jadi, kita pasangkan propeller yang ada strip putih Dengan motor yang ada strip putihnya juga Untuk memasangkannya Caranya gampang banget nih Ente lihat nih, aneh masang nih Jadi, ini ada dua kaki ya Dua kaki ini ente pasang kesini Tahan dulu motornya Jangan sampai gerak motornya ya Ini kita tekan nih Tekan ke dalam Terut, ini kan ada perperannya nih Tekan ke dalam Abis itu putar ke kanan Kalau yang warna putih Lanjut lagi nih Yang hitam Yang hitam, kayak gue hitam Nah, lanjut masang yang hitam Disini kita tekan juga ke dalam Dan kita putar ke kiri Gampang kan? Ya gampang lah Quick release nya DJI kok Sama untuk drone-drone DJI yang lainnya Yang versi quick release juga seperti itu Tekan ke dalam Diputer Oke, sekarang baling-balingnya udah kepasang dengan sempurna Selanjutnya kita harus tau dulu nih Apa aja sih yang ada pada DJI Mavic Air 2 ini Khususnya di drone-nya Mungkin hardware-nya apa aja Dan lainnya Kita mulai dari hardware-nya dulu nih Kita mulai dari sisi depannya Disini ada sensor tabraknya di depan Yang menggunakan vision sensor Dan aktif jika hanya ada cahaya aja Kemudian kita balik lagi Di belakang juga ada sensor tabraknya Disini juga sensornya pake kamera Kalau ada cahaya yang mencukupi dia aktif Kalau cahayanya gak mencukupi dia gak bakal aktif Dan di bawahnya Dia juga memiliki sensor kamera Jadi ada sensor kamera juga nih Di bawah Nah, ada sensor kamera yang udah di bawah Kemudian ada lagi sensor infrared Dan ada juga LED LED ini gunanya Untuk Untuk membantu kalian saat penerbangan malam Biar saat landing-nya itu Kalian bisa ketahuan drone-nya dimana Karena saat penerbangan malam Drone ini LED-nya ada di samping nih Jadi gak keliatan Kalau misalnya kalian Drone-nya itu di atas Masa kalian gak ngak Ini juga gak bakal keliatan Kecuali dibantu sama LED yang di bawah sini Ada lagi soket-soket Atau colok-colokan Yang ada di drone ini Pertama, di bagian sisi kirinya Nah, disini ada Soket untuk memindahkan data Dari memori internal Yang ada pada drone ini Kalian bisa memindahkan filenya Dengan koneksikan Si kabel data USB type C ini Plak ke PC kalian Atau komputer kalian Dengan posisi drone-nya Harus menyala saat memindahkan filenya Kemudian di bagian kanan sini Ada juga slot buat memorinya Ini untuk memori eksternalnya guys Dan ini yang paling disarankan Karena menggunakan memori eksternal Lebih mudah lah Kalau misalnya pakai memori internal Harus nyalain dronenya dulu Konekin dulu Dicolokin dulu Colokin Oke Oke, kalau dari fisiknya Perkenalannya seperti itu Untuk hardware-hardware Atau colok-colokan yang ada pada drone ini Untuk memasang baterainya juga nih guys Ini ada dua Cepitan disini Kalian harus tekan ke bawah Sampai dia bunyi Colok Nah Dan kemudian Sebelum kita menyalakan drone-nya nanti Pastiin gimbal lock-nya Atau Kuncian gimbal-nya Ini wajib kalian lepas Kalau nggak fatal banget guys Kalian bisa kehilangan 6 juta Gara-gara Lupa lepas gimbal lock Nah sekarang disini Udah ada remote-nya DJI Mavic Air 2 Kalian bisa lihat disini Gak ada pentilnya ya Astagfirullah pentil Thumbnail Thumbnail Bukan thumbnail Far Thumbstick Nah Namanya thumbstick Nah thumbsticknya dia Ngelimpet di bawah sini Nah cara pasangnya kita Puter-puter Ter-ter Sama yang disini juga Dia puter-puter Habis itu Setelah kita pasang sticknya Saya bakal kasih tau kalian nih Apa aja sih fungsinya Tombol-tombol atau Gimbal yang ada pada drone Ini remote Bukan drone Yang ada pada sih Remote-nya Mavic Air 2 ini Kita mulai dari yang pertama Yaitu tombol power Atau tombol buat Menyalakan remote-nya Nah untuk menyalakan remote Dan drone-nya DJI itu sama Mencet 2 kali Yang pertama sekali tekan Yang kedua tekan yang lama Contohnya kayak gini guys Matiinnya pun juga sama Mencet 2 kali Yang pertama tekan sekali Keduanya tekan lama Selanjutnya disini ada Tombol buat ubah mode terbangnya Ada mode sinematik Atau tripod Ada mode normal Dan ada mode sport Mode kenceng Tapi kalo kalian bagi pemula Jangan dulu Bahaya Terbang pelan-pelan aja Pake mode normal Atau tripod nanti Oke lanjut Disini ada Tombol RTH Sekali kita pencet Drone balik Ya asik ya Balik ya Lanjut lagi Disini ada 2 stick utamanya Yang pastinya Bertujuan untuk Menggerakkan si dronenya sendiri Kita mulai dari Stick yang bagian kiri dulu nih Ini stick yang bagian kiri Itu untuk throttle Khususnya Buat kalian yang Para pengguna mode 2 Jadi di remote Drone atau Aero Modeling Itu ada mode 1 Mode 2 Mode 3 Dan custom Kita pada dasarnya Di Indonesia Hampir semuanya 90% lebih Menggunakan mode 2 Dimana stick kiri ini Untuk throttlenya Atau gasi dronenya Kalo kita naikin ke atas Dronenya bakal naik Kita gerakin ke bawah Drone bakal drone Kalo misalnya kita diamin Dronenya bakal steady Atau anteng Terus kalo buat kirikan Yang di stick kiri ini Ini untuk puterin dronenya Contohnya nih Kayak gini Aku bawain dronenya nih Saya bawain dronenya Kalo kita gerakin sticknya ke kiri Kayak gini Dronenya bakal muter ke kiri Nyeh Gitu Kalo ke kanan Dronenya juga bakal muter ke kanan Nyeh Lanjut ke stick yang bagian kiri Nah kalo yang bagian kanan ini Atas bawahnya buat naik turun dronenya Kalo yang di bagian kiri ini Atas bawahnya buat maju Atau mundur si dronenya Jadi kita gerakin stick kiri ini ke atas Dronenya bakal maju Kita gerakin sticknya ini ke bawah Dronenya bakal mundur Kemudian kiri kanannya ini Untuk menggerakkan dronenya Geser ke kanan Atau geser ke kiri Ada lagi nih Tombol kecil Disini ada tombol FN Tombol FN ini bisa kalian ubah Ubah Bisa kalian ubah Untuk menyalakan lampu LED di bawah Ataupun Shortcut Untuk menurunkan kamera langsung ke bawah Cinglok Jelok ngenek Gitu Jadi langsung dari kamera mode normal Langsung turun ke bawah Bird eye Lanjut lagi disini ada Switch mode nya Switch dari foto Atau video Jadi sama kayak Di hp kan ada foto ada video ya Sama di drone juga Ada switch modenya Dari mode foto Ke mode video Di tombol ini Kemudian Di bagian bawah sini Ada yang nama Dial kameranya Dial kameranya Itu untuk naik turun si kameranya Cinglok cinglok aneh Nah disini ada Dial nya Kalau kita gerakin dial nya ini ke kiri Kamera bakal turun Sebaliknya Kalau kita gerakin dial nya ini ke kanan Kamera bakal naik Gini Ngeee Lanjut lagi di bagian Sini Di bagian kanan remote nya Disini ada Tombol Shutter nya Atau buat memotret juga Bisa buat nge-record juga Kalau remote remote yang lain Tombol shutter foto sama video Dibedakan Kalau ini simple Jadi satu Dan lagi Untuk remote ini Pengecasannya ada di bagian bawah Menggunakan USB type C Jadi kalian bisa melakukan Pengecasan si remote ini Dengan charger bawaannya DJI Mavic Air 2 Kan itu ada slot USB nya Kalian bisa pasangkan ke sini Buat mecah si remote nya Dan untuk menghubungkan HP kalian ke remote ini Kalian pastikan Menggunakan kabel data Yang sesuai dengan HP kalian Karena dari DJI sendiri Sudah menyiapkan Tiga kabel utama Yaitu Lightning untuk iPhone Kemudian ada USB type C Dan Micro USB untuk Android ya Dan misalnya ini kita buka Plop Nah Oke Disini adalah kabelnya Dia nyelimpat di bagian belakang sini Kalian pastikan Sudah sesuai dengan Tipe HP kalian Dan kita siap untuk Interface Pada Si DJI Fly ini Khususnya untuk DJI Mavic Air 2 Biar kalian tau nih Menu-menunya apa aja sih Yang ada di menu DJI Fly ini Khususnya buat Mavic Air 2 Oke Disini sudah ada Wizard interface nya Kita bisa lihat Ini kemarin saya agak aslinin dulu Oke Kita mulai dari menu yang ada Di pojok kiri atas Ini ada mode N Atau mode normalnya Disini mode terbangnya Mode normal Berarti kalau kita geser Mode terbangnya di tripod Dia ubah ke C Ke C mode Kalau kita geser ke yang sport Dia ubah ke S S mode Begitu Ini kita lanjut ke mode normal Dan disini ada Notif apa nih Warna merah Kita pencet dulu Kita lihat Oke Disini ada notif GPS nya gak ada Karena kita ada dalam ruangan Kita tidak bisa mendapatkan sinyal GPS Jadi kita harus ke tempat terbuka yang di luar Kalau pengen mendapatkan GPS Dan selanjutnya disini ada RTH altitude Atau ketinggian drone nya saat balik otomatis Saat balik RTH Disini drone nya bakal meninggi dulu Ke 105 meter baru balik Nah dan di auto RTH ini Kita harus menyetel sesuai dengan lokasi sekitar Tidak perlu terlalu tinggi Hanya menyesuaikan lokasi sekitar Kalau misalnya lokasi sekitar kalian itu ada Tower yang tingginya 50 meter Estimasinya Kalian berarti harus lebih tinggi Daripada tower tersebut Oke sekarang kita lanjut nih Kita setel auto RTH nya Jangan terlalu tinggi-tinggi Biar sesuai menyesuaikan Dan ketinggian RTH nya ini Kalau misalnya kita di tempat A Yang ada objek tingginya 50 meter Kita harus menyesuaikan lebih tinggi Daripada objek 50 meter tersebut Misalnya Jadi ini RTH nya kita setel Jadi 65 meter Jadi seenggaknya lebih tinggi daripada objek sekitar Saat drone ini melakukan balik otomatis Atau RTH Return to home Oke lanjutnya disini ada Max altitude Wah orang ini kacau nih Ini setelannya agak sesuai nih Regulasi di Indonesia Maksimal ketinggian pesawat tanpa awak Itu hanya 120 meter Jadi disini kita harus ubah dulu Setelannya ke 120 meter Oke cukup lah segini Udah lah segini Oke Untuk jarak maksimalnya Kalian bisa unlimited aja Ini RTH nya juga ikut berubah Kita setel ke 65 Oke lanjut ini untuk Notifikasi awal utamanya Kalau misalnya ada error Atau enggak pada drone Ini ada di pre-flight check nya Jadi kalau misalnya yang lain-lain Kita lanjut ke menu yang lain Lanjut disini ada Persentase baterai nya nih Persentase baterai nya Disini 83% Dan disebelahnya Ini ada waktu Nah waktu ini mendadakan Berapa menit lagi sih Si drone ini bisa melakukan terbang Dan ini akan dikalkulasikan Dengan aplikasi DJI Fly Dan drone nya Mavic Air 2 ini Ketika drone Mavic Air 2 ini Sudah melakukan terbang Loh Kok ada GPS di dalam Asik ya Asik ya GPS nya Mavic Air 2 Di dalam ruangan loh Bisa dapet GPS dia Bisa ngelock GPS nya GPS nya udah ada 9 Oke Lanjut lagi nih Disebelahnya angka waktu disini Ini ada sinyal si remote Sama drone ya Disini sinyalnya penuh Karena deket banget Kemudian disebelahnya lagi nih Kayak ada sinyal atas bawah Ini mendadakan sensor tabrak nya Sensor tabrak depan dan belakang Kalau warna putih Tandanya sensor tabrak nya aktif Depan dan belakang Dan disini Di belakang sini ada warna merah Mendadakan bawasannya Di belakang ini ada objek Begitu Selanjutnya disini ada Sinyal GPS Disini dapet angka 9 Tandanya angka 9 ini Lumayan cukup Untuk mendapatkan home point Dimana home point itu Kita dapat melihat Di maps nya disini Di pojok kiri bawah Nah disini ada home point nya Si Mavic Air 2 ini Jadi dia tau rumah nya Rumah nya itu di titik Dia menyala Dan karena kita dalam ruangan Tidak akurat Mungkin kisaran akurat nya Toleransi nya 5 meter lebih Karena kita ada dalam ruangan Coba kalau kita di tempat yang terbuka Dia bakal mendapatkan GPS yang banyak Dan itu pasti akurat Untuk posisi RTH nya nanti Kita tutup lagi aja Dan selanjutnya kita ke menu utama guys Menu utama nya ada di pojok kanan atas Disini ada safety nya Nih obstacle of way distraction nya Kalau misalnya ada objek di depan Drone nya ngapain nih Disini untuk setelan basic nya Atau default nya Drone ini bakal nge break Atau berhenti Bisa juga kita setel bypass Nah di bypass ini Saat drone nya itu Gerakan lurus Dia itu bakal menghindar otomatis objek nya Namun kita tidak bisa mengendalikan kanan kirinya Ini sering terjadi Orang-orang yang mungkin baru pemula Menggunakan Mavic Air 2 Bahwapun Mavic Air 2 Ataupun R2S Mengaktifkan bypass Jadi saat drone nya gerakan ke kiri kanan Itu gak bisa digerakan Pastikan Untuk obstacle of way distraction nya Ini di break saja Sudah cukup Tidak usah menghindari objek otomatis Lanjut Untuk maksimal altitude nya Kita udah sesuaikan RTH altitude kita udah sesuaikan Disini ada update home point Untuk mengupdate titik rumah nya Atau home point nya nanti Ini bisa diaktifkan Saat drone ini Melakukan terbang Dan melakukan terbang Di satu titik tertentu Yang mau dijadikan update home point nya Begitu Selanjutnya disini ada sensor nya Sensor nya disini ada kompas Dan ada imu nya Imu itu melingkupi barometer Acelerometer dan gyroscope Disini normal Tidak ada perlu Minta kalibrasi Ini gak usah Kita skip aja dulu Kompas nya juga gak usah Lanjut ke baterai infonya Disini kita bisa lihat Berapa kali sih baterai nya Melakukan pengecasan Disini kita bisa lihat Kita pencet Kelihatan voltage baterai setiap cell nya Kalau misalnya ada yang gak balance Kita juga bisa keliatan Nah kalau disini kita bisa lihat Perbedaannya hanya 0,3 saja 0,03 sorry Kalau misalnya lebih dari 0,09 Itu baru tandanya ada masalah Pada baterai kalian Kalau sebelum 0,09 Itu masih aman Disini baterai nya 26 kali Produksinya bulan Agustus tahun 2020 Oke lanjut lagi Disini ada LED yang bawah Nah LED bawah ini Kita bisa setel auto On atau off Dimana auto ini LED bawah hanya aktif Ketika malam hari aja Ketika kita ingin take off Ataupun ingin landing Kemudian disini ada Unlock geozone Untuk kita terbang Di daerah yang dilarang Kemudian find my drone Kemudian Kalau misalnya kita drone nya Menghilang Jangan sampai Disini ada Advanced safety setting nya Nah kalau misalnya Lost sinyal Kita bisa pilih nih Drone itu mau balik Mau hover Atau mau landing Bahaya Bahaya kalau landing Maksudnya Jadi lebih baik Kalau hilang sinyal Itu RTH Kalau misalnya kalian terbang di laut Saya sarankan jangan RTH Karena home point kalian Pasti berubah Dan lebih baik Kalian ubah ke hover Jadi ketika drone kalian Lost sinyal Drone itu bakal terbang diem Di tempat Itulah yang disettingan hover Selanjutnya disini Ada emergency stop propeller nya Ketika kita gerakan Stick nya ini Sesuai ke dalam Bagian menu yang disini Drone itu bisa Mati mendadak Begitu Ini kalau misalnya Kita gerakannya Berkali-kali Simultaneously Kita lanjut lagi Ke kontrol nya Disini satuannya Kita menggunakan Meter Per second Yang sekarang Sedangkan kita Yang sehari-hari kita gunakan Seperti naik mobil Motor Kita menggunakan Kilometer per jam Kita sesuaikan KM Jadi jatuhnya Kilometer per jam Kalau kita menggunakan Metrik yang meter biasa Jatuhnya meter per second Beda Disini ada gimbal mode nya Gimbal mode nya ada Follow ada FV Dimana follow itu Dronenya Kameranya bakal steady Dimana FV Kalau dronenya Gerakan miring Kameranya ikut miring Jadi kayak drone FV Disini ada Ada settingan untuk Aktivasi Gimbal nya bisa 30 derajat ke atas Kalau saya aktifkan Ini kameranya bisa Naik lagi ke atas Nah begitu Kalau saya non aktifkan Kameranya hanya di Tengah-tengah saja Di 0 derajat Selanjutnya ada Kalibrasi gimbal Kalibrasi gimbal ini Kalau misalnya Gimbal kita terasa miring Tapi kalau misalnya Masih dirasa lurus Tidak masalah Tidak perlu di kalibrasi Nah Advanced gimbal setting Ini untuk Setting kecepatan Si gimbal nya Jadi ini untuk Kalau misalnya kalian Dirasa gerakin Dial ini terlalu cepat Bisa kalian lambatin Di settingan ini Gitu Lanjutnya disini ada Stick mode nya Disini yang saya jelaskan Di awal tadi Stick yang kita gunakan Adalah mode 2 Dimana stick yang bagian kiri Ini untuk throttle nya Atau glass nya Jadi kita bisa ubah juga Dari mode 2 Ke mode 1 Dan lainnya Contohnya kayak gini Ini ada mode 1 Mode 2 Mode 3 Dan custom Kita menggunakan mode 2 aja Oke Kita selanjutnya Setting tombol Fn Yang ada pada remote ini Fn Fn ini kita bisa ubah Jadi kalau misalnya Kita pencet sekali Dia di auxiliary LED Untuk menyalakan LED Kita pencet 2 kali Kameranya Resenter Contohnya kayak gini Saya pencet sekali Untuk menyalakan LED di bawah Nyalakan Silo men Selanjutnya Kalau saya matikan Pencet sekali aja Cukup Kemudian ada lagi Di double tap Double tap ini Untuk resenter gimbal Bisa juga untuk Menurunkan kamera 90 derajat ke bawah Contohnya kayak gini Nah Kamera dia turun Kalian bisa lihat disini Nah Kameranya dia turun Saya pencet 2 kali Naik lagi dia Oke Selanjutnya Disini ada RC calibration Kalau misalnya Ketika kita nyalakan remote Dia berbunyi Kita tinggal mencet RC calibration aja Kemudian kita lanjut Kamera Biar gak pake lama Ini untuk settingan foto Settingan fotonya ini Formatnya jpeg Dan ada rawnya Kalau misalnya kita pengen Aktifin rawnya Kita tinggal switch aja Tapi kita gak perlu Kita pake jpegnya jodoh cukup Kemudian Size videonya Kita ada 4 banding 3 Sama 16 banding 9 Menyesuaikan kebutuhan kalian Kalau 16 banding 9 Lebar itu hasilnya Seperti ini Nah lebar banget kan Kita pake 4 banding 3 aja Kelihatan kotak Dan cocok di post di instagram Khusususnya ya Kemudian untuk anti flicker Kita setel auto aja Sesuaikan biar dia agak Gerenang-gerenang lah Selanjutnya selain di instagram Juga ada Over exposure warning Nah dimana disini Kalau kita aktifkan Nah disini Kalau yang bagian terlalu putih Ini kayak ada zebra-zebranya gitu Menandakan bahwasannya Bagian tersebut Over exposure Atau Kelebihan cahaya Solusinya kalian harus Mengurangi EV nya Di bagian sini Dikecelin Nah Dia agak muncul kan Tapi kalau kita gedein Dia pasti over exposure Semuanya Ini untuk kecarahannya Oke lanjut lagi Ini over exposure Kita non aktifkan saja Kemudian ada Auto sync HD photos Jadi ini Untuk sinkron Foto HD nya Untuk HP kita Kemudian grid lens nya Disini Untuk aktifkan grid line Di layarnya Dan ini menurut saya Sangat penting Untuk melakukan Shooting video atau foto Agar kita mendapatkan Rule of third nya Di bagian tengah-tengah sini Penting banget Kalau saya Untuk bagian Kalau untuk teman-teman Mengganggu Ya silahkan Tidak usah di aktifkan Tapi kalau saya penting Oke Lanjut ke white balance nya Ini auto Bisa juga kalian setel manual Kalau saya sarankan Manual Kalau buat kalian yang sering Foto-foto atau video Soalnya kalau enggak Warna-warna yang dihasilkan Bakal berbeda-beda Menyesuaikan dengan Kondisi sekitar Kalau misalnya White balance nya diubah Otomatis Lanjut Disini ada storage nya Karena gak ada external Kita pake internal 8GB Disini udah banyak yang kepake Disini ada video charge nya Video charge ini adalah Video yang tersimpan di hp kita Disini sebesar 2GB aja Yang di hp saya setel ini Hanya 2GB Tapi bisa di setel juga Hingga unlimited Auto itu unlimited Jadi seabisnya Memori hp kita Jadi video charge ini Hanya merekam Hasil transmisi langsung Antara drone sama remote Jadi bukan hasil Murni dari memorinya Kalau hasil memori Kita harus Selepas dulu memorinya Dari drone Dan kita copy ke komputer Atau lewat OTG Ke hp kita nantinya Lanjut ke transmisi sinyalnya Disini ada HD ada smooth Gimana kalau misalnya Kita pake yang smooth Dia jaraknya gak terlalu jauh Kalau kita pake yang HD Jaraknya bisa lumayan jauh Kalau yang smooth Dia tuh HD nya HD banget Hasilnya Kemudian disini Frekuensi nya Kita ubah dual band aja Jadi dia bisa nge-switch Sinyalnya Dari jaringan 2.4 Ke 58 Kalau misalnya Di jaringan 2.4 Dia penuh Atau banyak intervensi Dia bakal nge-switch Ke 5.8 Ataupun sebaliknya Kita lanjut lagi Ke yang terakhir Ada above Nah disini baru Keliatan serial number Atau versi-versi Firmware yang ada Pada drone ini Bisa kalian lihat disini SRL number baterainya Flag kontrolnya Remote kontrolnya Oke lanjut Di menu buatnya Kita udah cukup Kita balik lagi Ke menu yang di luar Use Artifice ini Tadi kan kita ke menu Yang di pojok kanan atas Kita ke menu yang di luar sini Disini mulai ada Nah ini settingannya Kita mau foto Video Atau quicksand Ataupun Kalau misalnya kita Pengen ubah dari mode foto Ke video Kita tinggal mencet Switch ini aja Oke Dia ubah ke mode video Disini juga sama Oke Kita ke mode foto dulu Kita lihat Disini ada setelan Untuk foto single Foto sekali jepret Foto biasa Kemudian foto 48MP Dimana foto 48MP ini Si drone akan Melakukan Kerja dengan AI Atau artificial intelligence Dari hasil yang hanya 12MP Di upscale Hingga 48MP Begitu Kemudian disini ada Smart Smart ini adalah Fitur HDR nya Foto HDR nya Pada si drone Mavic Air 2 ini Disini untuk video Ada mode normal Mode HDR Sama mode slow motion Slow motion ini 120fps lebih Ini mode normal Bisa 4K Nah ini memorinya Masih ada berarti Oke Bisa kita setel 4K 2.7K Atau Full HD Di 1080p Coba kita pakai 1080p aja Oke Sip Selanjutnya Ada fitur Quickshot Nah Quickshot ini Bakalan kita bahas Nanti kalau Saat drone nya terbang Di part selanjutnya Yoi Selanjutnya Ada lagi nih Untuk hyperlapse Nah Hyperlapse nya disini Hasilnya amazing banget 8K hyperlapse Mantap Joe Jadi nanti Ini juga bakal kita coba Saat kita keluar Nantinya Di part kedua Oke lanjut disini Ada panorama Dan panorama ini Hanya aktif ketika Drone nya terbang juga Nanti kita lanjut Di part kedua juga Pas kita terbang Yoi Selain mode-mode ini Juga ada Mode active track Ketika kita Geyser Atau kita arahkan Seperti ini Di layer Dia bakal nyari objek Contohnya Disini ada Tangan saya nih Nih disini tangan saya Saya gini sebagai objek Nah dia bakal ngikutin dong Kameranya ikut Tanpa saya gerak-gerak ini Nanti saya gerak-gerakin Kameranya aja Ngikut Tanpa drone Ikut gerak Oke Kalau buat fitur-fitur Kita bahas ke Video selanjutnya Lanjut kita ke Settingan yang di bawah sini Ini ada Media Eh kemencet record Kita mencet disini Ada medianya Untuk yang kita Foto-foto tadi Kemudian disini ada Exposure nya Kita bisa setel auto Atau manual Kalau sekarang ini Yang manual Yang pro Kalian bisa atur Shutter speed nya berapa ISO nya berapa Weight balance nya berapa Itu kalian bisa setel manual Kemudian kalau setel auto Dia akan menyesuaikan Dengan kondisi Cahaya di sekitar kita Disini ada Evi nya Atau exposure nya Ini plus 1 Kita normalin lagi Jadi 0 Kemudian disini ada FPS nya 30 Videonya full HD Sisa berapa menit lagi Si memory Akan merecord Dan selanjutnya Kita bahas yang di bagian Pojok kiri bawah nih Disini ada kecepatan Kilometer per jam nih Sama ada meter Ada H Ada D Dimana H ini Atau height Atau ketinggian Jadi untuk mendeteksi Ketinggiannya si drone Kemudian D Itu distance Atau jarak si drone nya Dari titik home point Karena drone ini Signal GPS nya udah hilang lagi Dia gak dapet home point nya Bingung dia Kemudian yang di bagian kiri sini Ada kilometer per jam Ini adalah Kecepatan drone nya Untuk gerakan vertikal Atau gerakan saat Naik turun drone nya Berapa kecepatan nya Saat drone itu naik turun Dan disebelahnya ini Berapa kecepatan drone nya Saat drone itu Maju mundur Atau geser kiri ke kanan Dan selanjutnya disini ada Fitur auto take off Dan auto landing Disini Ketika saya pencet Dan saya tekan terus Dia bakal Nyala Dan dia langsung terbang Tapi ya Bahaya disini ruangannya kecil Kalau kalian terbang di dalam ruangan Agak greget ya Apalagi cahayanya kurang mencukupi Disini Mencukupi sih Tapi greget aja Coba gak ya Jangan deh Bahaya Oke Disini ada fitur Apas nya Fitur apas nya Kita bisa aktifin disini Oke Save test Set was off Oke mungkin itu aja Video kita kali ini Video penerbangannya Bakal kita bahas Di video selanjutnya Kita bakal keluar Dan kita bakal kasih tau kalian Fitur-fitur yang ada Pada DJI Mavic Air 2 ini Dan buat kalian Beri para pemula Dan kalian harus Simak video ini Sampai habis nantinya Untuk cara penerbangan Basic nya Fitur-fiturnya Hingga cara pengambilan Video cinematic Yang basic juga Buat kalian Dan mungkin terus aja Video kali ini Salam satu langit Keep life safe Kita keluar dulu Untuk bikin video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye